Intro Stunting merupakan kondisi ketika balita memiliki tinggi badan di bawah rata-rata Akibat kurangnya asupan gizi yang diberikan dalam waktu yang panjang dan tidak sesuai dengan kebutuhan Akibatnya, stunting berpotensi memperlambat perkembangan tumbuh anak Berdasarkan titik sebaran, hampir seluruh provinsi kecuali Sumatera Selatan dan Bali Memiliki presentase stunting di atas batas WHO Saat ini, angka stunting di Sumatera Selatan berada di angka 18,6% atau turun 6,2% dibanding tahun 2021 dengan angka 24,8% Stunting adalah gangguan tumbuh kembang pada anak usia di bawah 5 tahun Diakibatkan gangguan baik dia fisik dan juga kognitif Jadi kalau kita ketahuan anak ini stunting, dia jelas pendek Dan kalau anak panik, dia nanti stunting Jadi Bapak Ibu semua, kalau ada anak-anak kita yang kita ketahui kelihatan pertumbuhan kembangnya agak lambat dari anak-anak yang lain Misalnya dia usia 2 tahun, sudah, tetapi masih seperti usia 1 tahun ke bawah Nah itu harus kita betul-betul perhatikan Provinsi Sumatera Selatan Menjadi daerah yang mengalami penurunan angka prevalensi kasus stunting tertinggi nasional Berdasarkan laporan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN per Juni 2023 Meski turun signifikan dan berada di bawah batas WHO Namun hal itu tidak lantas membuat pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berpuas diri Sejak dilantik menjadi pejabat PJ Gubernur Sumatera Selatan awal Oktober 2023 Agus Fatoni menjadikan penanganan stunting sebagai salah satu program prioritasnya Demi menekan angka stunting di Sumatera Selatan Fatoni bergerak cepat bersinergi dengan berbagai stakeholder terkait salah satunya BKKBN Ya jadi hari ini saya dengan Pak Ketua, Abu Ketua, dengan Forkopimda Dan seluruh jajaran pemerintah provinsi dan kota Juga dari rekan-rekan yang lain menghadiri kegiatan yang dilaksanakan oleh Kodam 2 Sriwijaya Pak Panglima hadir langsung beserta ibu dan seluruh jajaran Kegiatannya dapur masuk sekolah Jadi ada program makan, makanan sehat diberikan kepada anak-anak sekolah Ini tujuannya apa? Untuk mengatasi stunting Agar anak-anak kita juga terbiasa makan sehat Dan juga gisinya biar terjamin Ada nasi, ada lauk, ada sayur, ada susu, ada buah Jadi sudah lengkap Nah kegiatan-kegiatan semacam ini penting Perlu dilakukan terus menerus Pertama untuk memberikan edukasi kepada anak-anak dan juga keluarganya Agar terbiasa makan dengan pola makan sehat Kemudian juga untuk memberikan asupan yang cukup bagi anak-anak Nah ini saya juga menghimbau kepada swasta, kepada masyarakat Selain pemerintah TNI Polri juga boleh melakukan Silahkan melakukan di lingkungan masing-masing Dalam rangka bersama-sama menangani stunting Dan juga membantu mengataskan kemiskinan ekstrim Apalagi saat ini kondisinya juga sedang inflasi Kegiatan semacam ini sangat penting Hanya berselang beberapa hari Menjabat PJ Gubernur Sumatera Selatan Fatoni segera menginstruksikan dinas-dinas terkait Untuk melakukan rapat teknis bersama mitra kerja Serta tim teknis guna mematangkan segala persiapan Demi mempercepat penurunan stunting di tahun 2023 Salah satu aksi nyata Fatoni Yakni berkoordinasi dengan kabupaten kota Untuk mengangkat lebih banyak orang tua asu Bagi anak-anak stunting Serta menginstruksikan Agar setiap daerah dapat membina orang tua Yang memiliki bayi stunting Juga pada saat anak-anak sudah berkembang Di bawah usia beberapa bulan Bisa dibawa ke posyandu Untuk pemantauan tumbuh kembang Nah disana ada bidan Ada juga yang kader Untuk melihat anak-anak untuk di desa itu diimunisasi Atau juga boleh imunisasinya Ke rumah sakit atau pasien Yang terdekat Jadi Pengaruh tumbuh kembang ini Memang harus selalu di Kita nilai Atau kita lihat Di setiap Perkembangan anak tersebut Jadi kalau kita ketahuan Anak ini sudah Ke arah stunting Cepat kita terapi Ya dengan pemakaian Pemberian makanan tambahan Ataupun dengan Memberikan makanan yang bergizi Selama 6 bulan kita intervensi Sehingga anak-anak yang resiko stunting tadi Akan sehat kembali Tidak mengembalikan Jadi memang Bapak Ibu semua Untuk stunting ini Perlu kita perhatikan Di seribu hari pertama kehidupan Ya itu dari awal Situ lah kita lihat Untuk gizinya Kemudian tumbuh kembangnya Mentalnya Emosional Kognitif Itu harus betul-betul Diperhatikan oleh Ibu selaku Yang punya anak Dan juga kami Dari dinas Orang-orang kesehatan Mulai dari Dinas kesehatan Pos kesmas Pos yandu Dan juga masyarakat Toko masyarakat Ikut membantu Dalam rangka Menurunkan angka stunting ini Kita ada Tim TPPS Katanya Pak Tim penurunan Perjagaan stunting Itu yang diketuai oleh Bapak Wakil Gubernur Kalau kita di Provinsi Dan juga Bupati Wali Kota Untuk di Kabupaten Kota Dalam pencegahan stunting Jadi Usaha pemerintah ini Sudah banyak Bapak Ibu semua Mulai dari Apa Usaha sensitif Dan spesifik Yang mana sensitif Kerjasama lintas sektor Dan lintas program Untuk Penanggulangan stunting Dengan melibatkan Penyediaan Pasian kes Untuk Melayani Kemudian Kemudian juga Pos Yandu KBM Dan juga Ada dari CSR Memerikan makanan-makanan tambahan Untuk mencegah Stunting Kemudian juga Edukasi kepada masyarakat Pelatihan kader Pemberian antropometri kit Dari Pusat Daerah Dan provinsi Untuk Cara pengukuran bayi Sehingga Pada saat ditimbang Betul Tepat Dan Valid Pengukurannya Pada saat survei Dia akan Betul-betul Oh Tidak stunting Berarti ini Jadi memang Sarana-perasarana Gizi Kemudian Kerjasama lintas sektor Lintas program Dan juga Pelatihan kader Ini sangat mendukung Dalam rangka Pencegahan Stunting ini Bapak Ibu semua Bapak Doktor Doktor Andas Haji Adiador Adil Yang kami hormati Amin Ini menindaklanjuti Dari perintah Bapak Kasan Bapak Kasan kan Selaku Bapak Asus Stating Jadi saya selaku Pandang Menindaklanjuti Petunjuk tersebut Dengan Membuat program Pengukuran Dapur Masuk Sekolah Dimana Dapur Masuk Sekolah Ini kan Tujuannya untuk Memperbaiki Stating Ini diberikan Pada anak-anak Yang berumur 7 sampai dengan 6, 7, dan 8 tahun Terima kasih Ayo kan Bapak Kasan Bapak Kasan Semua seneng kan Bapak Kasan Bapak Kasan Bapak Kasan Jadi kita harapkan Kesimpulan kami Untuk penyakit Masalah Stunting ini Bapak Ibu semua Kami harapkan Kabupaten Kota Segera melakukan Percepatan Pada intervensi Yang belum tercapai Di wilayah Masing-masing Kemudian juga Kabupaten Kota Dapat menyusun Kembali Recana Aksi Di tahun 2024 ke depan Untuk Pencegahan Stunting Kemudian dukungan Tim TPPS Untuk percepatan Capaian target Intervensi Spesifik Yang masih Sangat dibutuhkan Seperti ANC Kemudian Ibu balik Tambah dipantau Tumbuh kembang Di posyandu Perasaan Aksi bergizi Aksi bergizi Untuk Sasaran Remaja Putri Dan Minum tablet Tambah darah Secara rutin Kemudian Screening anemia Untuk Di kabupaten Kota Dan juga Harus kita laksanakan Karena dengan Ada ketahuan Yang anemia ini Bisa segera Diobati Ibu-ibunya Akan melahirkan Nanti dengan Aman Tidak anak-anaknya Menderita stunting Nantinya Bapak-Ibu semua 8 negara Pesatunya Enak ya? Bapak-Ibu semua 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 Kegiatan dari pusus masalah Ratu untuk mencegah terjadinya stunting di wilayah kerja kami Misalnya satu pendampingan dan pemantauan pertumbuhan balita di posyandu Kunjungan lapangan ibu hamil yang kurang energi kronik, bayi balita dengan masalah gizi Kami juga mengadakan kelas ibu balita dan kelas ibu hamil Pemberian tablet tambah darah kepada remaja putri di sekolah Pemberian vitamin A kepada balita Pemberian obat cacing kepada anak-anak Kegiatan counseling edukasi kesehatan kepada calon pengantin di KUA Jadi kami berkira sama dengan KUA Sempat Inspeksi kesehatan lingkungan untuk sarana air minum dan sanitasi dasar Dan juga pemeriksaan kesehatan lingkungan Dan juga harus kita periksa apakah dia menerita stunting atau tidak Tetapi bapak ibu semua kita ada tip istilah kita untuk pencegahan Biar anak-anak kita tidak terkena stunting Yaitu dengan mulai dari intervensi awal Dari bayi itu sensitik maupun spesifik Mulai dari anak-anak remaja putri sebelumnya Ke jenjang pernikahan Mulai di pemberian tablet tambah darah Kemudian juga edukasi dan juga ada kelas anak-anak remaja Terkait bagaimana cara seks peranikah Kemudian juga bagaimana nanti persiapan nikah dan sebagainya Juga kita berikan istilahnya itu penyuluhan kepada calon-calon pengantin nantinya Pada saat mereka mau kawin Kita berikan penyuluhan dan bagaimana khusus Harusnya seorang calon pengantin tersebut dalam membina rumah tangga yang ke depan Sehingga tidak terjadi anak-anak stunting Saya berharap masyarakat juga berperan aktif dalam penanganan kasus stunting ini sendiri Seperti aktif mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan puskesmas Mengikuti posyandu, mengikuti kegiatan-kegiatan kesehatan yang ada di masyarakat Dan juga tidak segan untuk melakukan konsultasi kepada tenaga medis Apabila melihat warga atau keluarganya Terutama balita yang tidak sesuai antara umur dengan berat badan dan tinggi badan Dan juga kepada calon pengantin untuk selalu mengikuti kegiatan edukasi kesehatan yang kami lakukan di KUA Jadi puskesmas tanah ratu sendiri memberikan edukasi kesehatan kepada calon pengantin di KUA Irrimur 1 Dan saya yakin itu juga dilakukan oleh semua puskesmas-puskesmas di wilayah kota Palembang ini secara khusus Dan setelah pada saat hamil juga, dari seribu hari pertama kehidupan Anak-anak yang kita perhatikan dengan pemeriksaan ANC pada saat kehamilan dan juga PNC setelah melahirkan Di samping itu juga kontrol rutin dan teratur Ibu memakan makanan bergizi selama hamil Dan juga diperhatikan perkembangannya dan juga melahirkan kalau bisa di pas yang kes ataupun tempat melahirkan Pada saat hamil juga, pada saat setelah melahirkan juga Nanti anak-anak juga selama seribu hari pertama kehidupan Dilihat pola makan, bergizi atau tidak, pola asuh Dan juga imunisasi anak-anak tersebut Kemudian begitu lahir ada screening namanya Screening untuk mengetahui apakah anak-anak menderita penyakit kongenital Dan juga pencegahannya seperti talasemia, penyakit-penyakit sindromodon Itu bisa dicegah setelah kita adakan pemeriksaan rutin Itu pada saat anak-anak bayi baru lahir Juga pada saat anak-anak sudah berkembang Di bawah usia beberapa bulan Bisa dibawa ke posyandu Untuk pemantauan tumbuh kembang Di sana ada bidan Ada juga yang kader Untuk melihat anak-anak untuk di desa itu diimunisasi Atau juga boleh imunisasinya ke rumah sakit atau pasien kes yang terdekat Jadi pengaruh tumbuh kembang ini Memang harus selalu di kita nilai Atau kita lihat di setiap perkembangan anak tersebut Jadi kalau kita ketahuan anak ini sudah ke arah stunting Cepat kita terapi Dengan pemberian makanan tambahan Ataupun dengan memberikan makanan yang bergiji Selama 6 bulan kita intervensi Sehingga anak-anak yang resiko stunting tadi Akan sehat kembali Tidak mengembangkan Jadi memang Bapak Ibu semua Untuk stunting ini perlu kita perhatikan di seribu hari pertama kehidupan Ya itu dari awal situlah kita lihat Untuk gizinya Kemudian tumbuh kembangnya Mentalnya Emosional Kognitif Itu harus betul-betul diperhatikan oleh Ibu selaku yang punya anak Dan juga kami dari dinas Orang-orang kesehatan Mulai dari Dinas kesehatan Pos kesmas Pos yandu Dan juga masyarakat Toko masyarakat Ikut membantu dalam rangka menurunkan angka stunting ini Kita ada tim TPPS katanya Pak Tim penurunan pencegahan stunting Itu yang diketuai oleh Bapak Wakil Gubernur Kalau kita di provinsi Dan juga Bupati Wali Kota Untuk di kabupaten kota Dalam pencegahan stunting Jadi Usaha pemerintah ini sudah Banyak Bapak Ibu semua Mulai dari Usaha sensitif Dan spesifik Yang mana sensitif Kerjasama lintas sektor Dan lintas program Untuk penanggulangan stunting Dengan melibatkan Penyediaan pasiankes Untuk melayani Kemudian juga Pos yandu KBM Dan juga Ada dari CSR Memerikan makanan-makanan tambahan Untuk mencegah stunting Kemudian juga Edukasi kepada masyarakat Pelatihan kader Pemberian antropometri kit Dari pusat daerah dan provinsi Untuk cara pengukuran bayi Sehingga Pada saat ditimbang Betul Tepat Dan valid Pengukurannya Pada saat survey Dia akan Betul-betul Oh tidak stunting Berarti ini Jadi memang Sarana-perasarana Gizi Kemudian kerjasama lintas sektor Lintas program Dan juga pelatihan kader Ini sangat mendukung Dalam rangka Pencegahan stunting Ini Bapak-Ibu semua Jadi kita harapkan Kesimpulan kami Untuk penyakit Masalah Stunting ini Bapak-Ibu semua Kami harapkan Kabupaten kota Segera melakukan Percepatan Pada intervensi Yang belum tercapai Di wilayah Masing-masing Selain memperkuat Sinergi dengan Forkopimda BUMN Dan BUMD Hingga swasta Fatoni Juga tak sungkan Terjun langsung Ke lapangan Seperti saat Melakukan kunjungan kerja Ke sejumlah Kabupaten Awal November Fatoni Melakukan pendebaran Benih ikan nila Untuk memotivasi Masyarakat Agar rajin Memelihara ikan Untuk pemenuhan gizi Sehari-hari Terima kasih telah menonton! Pencegahan Promotif dan preventif Saya kira itu memang Hal yang sangat ampuh Karena kami memang Langsung turun ke masyarakat Dan apabila Masyarakat tidak datang Ke posyandu Balitnya sudah terdapat Di daerah itu Maka petugas kesehatan Yang akan langsung Mendatangi rumah warga tersebut Jadi memang Sebagai ujung tomba Sangat bermanfaat Untuk Pensegahan Kasus Stunting ini sendiri Jadi Kerjasama Kolaborasi Dan juga Bantuan dari pihak-pihak Baik pemerintah provinsi Dan CSR Dan isilah kita Dalam menurutkan Stunting ini Dengan secara Keroyokan Secara Peran lintas sektor Dan lintas program Serta CSR Dalam mendukung Pencapaian Pendelangkan Stunting ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!